Wow, banyak banget yang bertanya-tanya kenapa Ransk Entertainment logonya ada di Mandalika Racing Team. Wah, ini sebenernya diperkenalkan dulu ada Bro Rapsel, Pak Irawan, ada juga Bro Kemal Desmo. Wow, dulu ada bengkel, tapi Desmo Corner dia punya. Dulu, ini adalah sahabat-sahabat aku dari dulu sampai sekarang. Ada Om Kemal, Om Rapsel, dan juga Pak Irawan. Nih, Om, Om Rapsel. Ini kan salah satu pengagasnya ini, Om Rapsel. Om Rapsel, banyak yang bertanya-tanya kenapa sih Ransk Entertainment itu ada di motor, gimana ceritanya? Banyak banget yang nanya-nanya, Bro. Ransk kan salah satu entertainment yang paling top. Wih, entertainment semuanya. Dari Bo Schneider sama Tom Lutty, kirim salam. Dan terima kasih kepada Ransk Entertainment. Sama-sama, terima kasih juga. Jadi Ransk disini bentuk supportnya juga untuk mengalirkan Racing Team. Karena ini adalah sebuah satu wadah. Satu wadah di mana bisa menggaungkan pembalap-pembalap muda Yang memiliki kesempatan di Mandalika Racing Team untuk bisa go internasional. Betul. Kenapa sih Om Rapsel tergagas untuk mendirikan Mandalika Racing Team? Pertamanya gimana? Kok tiba-tiba gitu, Om? Awalnya ini merupakan tantangan dari Bapak Christian, Bapak Jokowi yang telah membangun sirkuit. Dan diakui dunia bahwa sirkuit Mandalika Street ini adalah yang paling terkeren di dunia. Wih, jadi kita Indonesia bangga ya. Ini sirkuit yang paling terkeren di dunia. Mantap banget. Terus kira-kira nih Om, ini udah ada beberapa pembalap nih yang sudah bisa terakreditasi oleh Mandalika Racing Team. Dan rencana-rencana kedepannya apa nih? Kan kemarin pembalap kita juga ada, tapi yang dari luar negeri ya? Yang kembalap di mototo kita itu ada Tom Lutty. Tom Lutty? Tom Lutty itu asalnya dari? Dari Swiss. Wih, dari Swiss. Yang kemarin dia, kita kasih info dia nomor berapa kemarin ya? Mantap juga ya. Top 3 lah. Top 3 ya? Dan ada pula Bo. Bo Schneider. Bo Schneider ini dipanggil juga Mas Bo. Kebetulan keturunan Indonesia dari Kambang, Surabaya. Nah, nanti ada videonya. Om Rapsa udah kirim ke aku. Nanti aku kirim juga ke teman-teman kita tayangin di YouTube. Maaf nih, rame. Rafa Tan lagi foto. Om Kemal sendiri bagaimana? Om Kemal kan ownernya salah satu bengkel ternama. Terus juga bina ragawan. Tapi hobinya naik motor. Jadi keberadannya Mandalika Racing Team, apa harapannya Om Kemal? Ya kalau harapan aku sih, ini bisa menjadi seperti yang tadi bilang, wadah. Buat generasi-generasi muda pembalap motor Indonesia kita. Supaya apa? Supaya nanti mereka bisa menghadapi jenjang prestasi itu yang berkesinambunan. Jadi, dari nasional nanti bisa ke internasional. Wow. Dan juga kalau nggak salah, ini kan selain tim balapnya, tapi juga akan ada akademinya. Nah, akademinya gimana nih Pak Irawan nih? Kita tahu bahwa Indonesia pembalapnya terbanyak di dunia. Tapi tidak disusun secara sistematis. Nah, inilah harus kita mulai lah kita bekerja. Supaya jenjangnya lebih cepat kita ke MotoGP di akademi ini. Kalau nggak kita perlu berapa tahun untuk salat ke sana. Nah, jadi ini akademinya Manelika Racing Team. Ini salah satu wadah kalian juga untuk para pembalap-pembalap kita untuk bisa melangkah ke MotoGP. Ini adalah kesanalahan. Kalau kita mencari jenjang yang sudah ada sekarang, akan melakukan waktu. Tahun waktu, berapa tahun baru akan sampai. Jadi, ini terobosannya dari Om Rapsel, dari Om Desmo, Kemal, dari Pak Irawan. Ini adalah shortcut-nya. Yop, yas. Shortcut-nya tetapi dengan cara yang benar juga untuk bisa pembalap-pembalap kita yang memang berbakat di naungan Mandalika Racing Team Academy ya. Ya, bagaimana nih? Mungkin kan banyak teman-teman nih, orang awam atau ini bapak-bapaknya lagi pada nonton. Wah, anak gue pengen nih kalau pengen didaftarin atau bagaimana cara untuk mengikut sertakan jadi peserta gimana nih, Om? Jadi, kalau kita itu, kita rencananya itu akan bikin kejuaraan-kejuaraan di National Fee. Tapi bukan kelas bebek lagi ya. Kita harus masuk ke yang arah motor sport. Yang paling nggak di 250 cc. Jadi, nanti dari situ mereka akan kita lihat mana yang terbaik. Itu nanti bisa masuk ke kita punya penjenjangan itu di CIV Moto2. Jadi, kita ada tim juga. Selain Moto2 sendiri, kita ada CIV Moto2, tim yang ada di Eropa. Nanti kita biasiswain itu ke situ. Gratis. Wih, mantep banget. Ini kabar bahagia banget, tim. Untuk teman-teman, ya pastinya Rang juga akan selalu support. Kita support teman-teman yang memang memiliki mimpi atau memiliki cita-cita tentunya untuk mengharungkan anggap bangsa. Dengan mengorbitkan generasi-generasi muda kita, anak-anak muda kita. Karena salah satu vehicle balap ini, motor, ini bukan hanya di Indonesia aja. Tetapi juga bisa membawa wajah Indonesia ke kancah internasional. Mungkin Om Rapsal, apalagi nih bro? Yang memang kira-kira mau dikasih tau lagi sama teman-teman tentang Mandalika Racing Team atau Mandalika Racing Academy. Atau udah sejauh mana? Tujuan kita memang selain mempromosikan para wisata Indonesia, makanya tagline-nya itu sport, entertainment, turism. Jadi ada... Sport, entertainment, turism. Yes, ada entertain-nya, ada olahraganya, tapi dikemas secara profesional. Sehingga tercipta satu perjenjangan di situ secara kesinambungan untuk para rider-rider nasional tingkat depan. Jadi di sini memang bukan hanya entertainment sport-nya aja, tetapi turism-nya juga, para wisatanya juga. Kalau memang sirkuit Mandalika nanti jadi, itu kan jadi salah satu aset para wisata kita untuk mendatangkan tamu-tamu dari luar negeri. Untuk kita bisa bikin event, bukan hanya event nasional aja, event internasional aja. Juga itu loh, apa namanya, kita juga bisa membangun lebih bagus lagi UMKM. Banyak banget itu kalau udah rame nanti dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, semua datang ke Mandalika. Di sirkuit event ini, nah itu UMKM itu bisa digarang. Dan banyak loh, ini produk-produk dari dalam negeri yang untuk motor, roda dua aja deh. Kalau itu banyak sekali, itu bisa digarang, bisa dibangkitkan. Jadi buat teman-teman, kalau kalian juga mau follow, Instagram-nya sudah ada ya. Instagram-nya itu di... Mandalika Racing Team. Mandalika Racing Team. Ini ada juga Instagram-nya Om Rapsel, tuh. Di sini. Ada juga Instagram-nya Om Kemal. Pak Irawan juga ada ya. Ya, Pak Irawan juga ada di sini. Mungkin ada lagi gak nih, yang mau disampaikan ini kan pastinya menanti-nanti ya. Sekarang, udah ada event apa yang dalam waktu dekat? Dan apa target untuk waktu dekatnya? Yang paling dekat ini, 28 Maret ini, kita menghadapi balap pertama kita nih, di Qatar ya. Ya, mudah-mudahan pembalap kita bisa podium. Siapa yang balap? Tom Luthi dan Bo Benchneider. Tom Luthi dan Bo, Mas Bo. Nah, terus kalau pembalap kita yang dari Indonesia, Dimas Eki, dia akan berlagak di akhir April. Itu di CIV Moto2. Kemungkinan di Portugal. Wih! Nanti kita liput semua. Karena kita liput semua. Karena aku juga kemarin support teman aku juga. Sean Glyell. Nah, sekarang juga Dimas Eki juga harus kita support. Karena ini kan pembalap Moto2. Kita juga, Dimas Eki. Dan juga ada Tom sama Bo juga. Ya, memang itu timnya juga dari timnya Mandalika Racing Team. Yes. Mungkin apa lagi Om Rapsel yang mau disampaikan? Ya, saya, kami tentunya dari tim Mandalika Racing Indonesia ini berharap dukungan, support, dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Agar tim Balap Merah Putih ini mampu mengharumkan nama Indonesia. Mantap, Om Rapsel juga kita ucapan terima kasih nih. Karena penggagas untuk membuat Mandalika Racing Team. Dan ini juga pastinya, Kedepannya banyak pembalap-pembalap muda yang dilahirkan oleh Mandalika Racing Team. Pak Irawan? Jadi, kita bukan hanya balap aja. Tapi ini kan promosi Indonesia. Produk-produk Indonesia. Kalau kita lihat kan banyak yang sudah layak go internasional. Nah, ini kita bersama-sama lah untuk memajukan semua produk-produk ini. Oke guys, senang banget kita ngobrol-ngobrol sama main behind the gun-nya, Mandalika Racing Team. Ada Om Rapsel, ada Om Kemal, dan juga ada Om Irawan. Jadi, kita doakan Mandalika Racing Team. Ini memang tim baru ya. Tim baru. Tim baru banget. Tim baru. Tapi, kita doakan melesatnya cepat. Mandalika Racing Team-nya juga melesat cepat. Dan juga Mandalika Racing Academy-nya. Jadi, kalian kalau misalnya pengen tahu, cek di Instagram-nya. Ini dia. Kita doakan. Kita juga ada YouTube channel. Ah, YouTube channel-nya apa? Mandalika Racing Team-nya. Mandalika Racing Team-nya ada YouTube channel-nya. Di-subscribe juga. Pokoknya ini social medianya. All Mandalika Racing Team. Instagram, YouTube, dan orang-orang di belakangnya hebat. Ada helm, ada helm. Ah, ada helm. Coba nih. Wih. Helm ke-ho. Oh, yang L ini. Udah ada namanya tuh. Udah ada namanya. Bro, Raffi Ahmad. Rattamina, Mandalika Racing Team Indonesia. S.A.J. Racing Team. Yes. Secara simbolik, saya pakai dulu. Kita pakai ini. Buat Nagita juga ada ya? Nagita. Wih. Siap. Aku akan menjadi pembalap. Ya enggak, silau. Ada jaket juga. Ada jaket juga. Jadi, jaket dari. Jaket resmi. Raffi Ahmad. Terima kasih. Nanti digunakan pada saat audiensi dengan presiden. Wow. Dengan bangga kita sama-sama support. Anak-anak bangsa kita. Agar bisa berprestasi lagi. Bukan hanya di kaca nasional. Kaca internasional. Juga membawa harum nama bangsa Indonesia. Top. Yang pakai emang keren sih. Memulai bergendut nih. Sukses. Oke. Thank you. Sub indo by broth3rmax